Al-Fatihah Al-Fatihah Salawat dan salam senantiasa kita lapaskan untuk Nabi kita Muhammad SAW Semoga kita menjadi umatnya mendapatkan syafaat di hari kemudian Al-Fatihah Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah SWT Agar Allah SWT mengajarkan kepada kita Ilmu yang bermanfaat Dan senantiasa membimbing kita Untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari Kita akan memasuki pembahasan di bab yang ketiga Yang mana penulis membawakan judul Atau memberikan judul di dalam bab yang ketiga ini Ya Ya Mu'alif atau penulis Ya Membuakan satu judul Di dalam bab yang ketiga ini Ya Siapa yang melaksanakan Ya Tauhid Maka dia akan masuk ke dalam surga Tanpa hisab Ya Mu'alif membawakan Satu ayat Ya Di dalam Al-Quran Di dalam surah An-Nahl Ayat ke-120 Allah SWT berfirman Inna Ibrahim Kana ummatan Qanitatan nillah Hanifau Walam yaku Minal musyrikin Ya Adalah Ibrahim Al-Islam Kana Dahulu Adalah seorang imam Kuduah Yang senantiasa beribadah Kepada Allah SWT Dan bukan termasuk golongan Orang-orang yang musyrik Ya Kemudian Ayat selanjutnya Yang dituliskan oleh Mu'alif Wa qal Walladhinahum birabbihim la yusrikun Ya Dan orang-orang Yang tidak Berbuat syirik Kepada Rabb mereka Ya Di dalam bab ini Permulaan bab ini Dibawakan Ayat Ya Yang mana ayat-ayat ini Berisi Mengenai Implementasi Tauhid Yang melaksanakan Tauhid Secara Sempurna Qaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Kita akan membahas Ya Apa sih Makna Atau Maksud secara umum Daripada Ayat yang dibawakan Penulis ini Ayat yang pertama Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala Menyipati Memberikan sifat Kepada Khalilnya Kekasihnya Yaitu Ibrahim Dengan sifat-sifat Yang pertama Bahasanya Nabi Ibrahim Itu adalah Yang pertama Ya artinya 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 Nabi Ibrahim itu adalah Seorang kuduah Di dalam kebaikan Ya karena sempurnanya Kesabarannya Dan keyakinannya Yang dengan Kesabaran Dan keyakinan Itu Akan diperoleh Al-imamah Kepemimpinan Di dalam agama ini Ya Kemudian sifat Yang kedua Yang Allah sifatkan Kepada Nabi Ibrahim Adalah Kana ummatan Qonitan Lillah Ya Artinya adalah Kana khosian Mutian Mudawiman Ala Ibadatillahi Ta'ala Adalah Ibrahim itu Orang yang Tunduk Yang taat Senantiasa Beribadah Kepada Allah s.w.t Ya Kemudian sifat Yang selanjutnya Annahu Kana Mu'ridhan Anishyirki Mukbilan Ala Allah Ta'ala Nabi Ibrahim itu adalah Orang yang menyambut Sambutan Allah Ya Seruan Allah s.w.t Dan meninggalkan Ya Kesirikan Berpaling daripada Kesirikan Ya Kemudian Sifat Yang keempat Yang Allah Sifatkan Kepada Nabi Ibrahim Bu'duhu Anishyirki Wa Mufarakatuhu Lil Mushrikin Jauhnya Nabi Ibrahim itu Daripada Kesirikan Ya Dan berlepas Dirinya Beliau Daripada Orang-orang Yang Mushrik Qomuslimin Rahimani Warahimakumullah Di ayat yang kedua Maknanya adalah Allah s.w.t Menyipati orang-orang Mumin Terdahulu Yang dahulu Ya Bahasanya mereka Ya tentunya orang-orang yang Dijamin surga Allah s.w.t Bahasanya Sifat mereka Di antara sifat mereka Yang paling besar adalah Annahum Birabbihim La Yusrikuna Ya Sye'an Mina Syirik Ya Bahasanya mereka itu Tidak berbuat Syirik Ya Sedikit pun Tak berbuat Syirik Ya Itulah dua Ayat Yang penulis Bawakan Di awal Bab yang ketiga Ini Maka Kita simpulkan Beberapa Fa'idah Daripada Ayat tersebut Yang pertama Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Fadilatu Abina Ibrahim Alayhi Salatu Wassalam Keutamaan Nabi Ibrahim Ya Disebutkan Di dalam ayat Ada empat tadi Setelah kita Jelaskan Satu persatu Ya Yang kedua Al-Iqtida'u Bihi Fihadih Sifati Al-Azimah Ya Mencontoh Beliau Ya Nabi Ibrahim Ya Di dalam sifat-sifatnya Yang Allah Kabarkan Kepada kita Bahwasannya Nabi Ibrahim Tadirah Kuduah Di dalam Kebaikan Ya Begitu pula Yang rajin Senantiasa Beribadah Kepada Allah Dan berpaling Daripada Kesyirikan Kemudian Dan penjelasan Akan sifat-sifat Yang dengannya Sempurnalah Pelaksanaan Tauhid itu InsyaAllah Akan kita Lanjutkan Pembahasan Mengenai Ayat Yang telah kita Bacakan tadi Setelah Jeda Berikut ini InsyaAllah Bismillah Alhamdulillah Assalamuala Rasulullah Yang mabadu Kita lanjutkan Pembahasan Di dalam Bab yang ketiga ini Kita Mengambil Faidah Daripada Ayat Daripada Surah An-Nahl Di ayat yang 120 Faidah yang Selanjutnya Bayan Bayan Sifat Diatim Mubihat Tahkiku Tauhid Ini telah kita Sebutkan tadi Bahwasannya Ada penjelasan Penyebutan Daripada Sifat-sifat Yang itu Merupakan Implementasi Daripada Tauhid Sebagaimana Disebutkan tadi Allah SWT Menggambarkan Nabi Ibrahim Orang yang Benar-benar Mengimplementasikan Tauhid itu Kemudian Faidah yang Selanjutnya Wajibnya Menjauhkan Diri Daripada Kesirikan Dan orang-orang Yang berbuat Syirik Harus Ditinggalkan Benar-benar Harus Dijauhi Dan Berlepas Diri Daripada Orang-orang Yang berbuat Syirik Kemudian Faidah yang Selanjutnya Waspul Mu'minin Bitahki Kitauhid Di sini Di dalam Ayat ini Ada sifat Orang-orang Mu'min Yang Melaksanakan Mengimplementasikan Hakikat Daripada Tauhid itu Dan merekalah Orang-orang Yang dijanjikan Surga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan kita Bahas Hadis Satu hadis Yang cukup panjang Di dalam Bab ini Akan kita Bacakan Setelah Penulis Membuahkan Ayat Yang berhubungan Dengan Implementasi Tauhid Penulis Menyusul Dengan Membuahkan Sebuah Hadis Dari seorang Sahabat Hussein Ibnu Abdirrahman Beliau Berkata Ataupun Seorang Tabiin Aku Dahulu Di sisi Sa'id Bin Jubair Maka Beliau Berkata Siapa Di antara Kalian Yang melihat Bintang Jatuh Pada Waktu Malam Tadi Maka Aku pun Berkata Saya Melihat Aku Tidak Solat Pada Waktu Itu Akan Tetapi Aku Disengat Oleh Serangga Kemudian Dia Berkata Apa Yang Kamu Lakukan Ketika Kamu Disengat Maka Aku Menjawab Aku Rukiah Kemudian Beliau Berkata Apa Yang Membuat Melakukan Hal Tersebut Siapa Siapa Yang Mengajari Melakukan Rukiah Ya Kultu Hadithun Haddathanahu As-Sya'bi Satu Buah Hadis Yang Telah Dirwayatkan Kepada Kami Dari Syabi Apa Apa Yang Yang Dikabarkan Kepada Kalian Telah Mengabarkan Kepada Kami Bahwasannya Buraidah Berkata Tidak Ada Rukiah Kecuali Dari Penyakit Ain Dan Humah Ya Sengatan Kemudian Dia berkata Sangat Baiklah Orang Yang Melaksanakan Apa Yang Telah Dia Dengar Akan Tetapi Telah Mengabarkan Kepada Kami Ibnu Abbas Bahwasannya Beliau Pernah Mendengar Bahwasannya Ada Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Atau Uridot Alayya Al-Umam Ditampakkan Kepadaku Umat Umat Faraitun Nabiya Ma'ahu Rahat Maka Aku Melihat Seorang Nabi Bersamanya Beberapa Orang Saja Tidak Sampai Sepuluh Orang Dan Ada Nabi Yang Bersamanya Satu Orang Atau Dua Orang Saja Dan Aku Melihat Ada Nabi Yang Tidak Ada Pengikutnya Kemudian Aku Melihat Disana Disana Ada Hitam Yang Besar Maka Aku Mengira Itu Adalah Umat Ku Fakila Lihada Musa Wa Kaumuhu Maka Dikatakan Kepadaku Itu Adalah Musa Dan Kaumnya Panazartu Fa'idha Sawadun Azim Kemudian Aku Melihat Rupanya Disana Ada Hitam Yang Besar Tampak Dari Kejauhan Hitam Yang Besar Fakila Lihadihi Ummatuka Wa Ma'ahum Saba'una Alfan Yadakhuluna Jannata Bi Ghairi Hisab Wala Azab Maka Dikatakan Kepadaku Itulah Umatmu Ya Dan Bersama Mereka Ada 70.000 Orang Masuk Kedalam Surga Tanpa Hisab Tanpa Penghitungan Dan Tanpa Azab Dari Allah Kemudian Rasul Sallallahu Berdiri Dan Masuk Kedalam Rumahnya Dan Manusia Pun Pada Berbincang Ketika Mereka Mendengar Ada Disana Dijanjikan 70.000 Orang Masuk Kedalam Surga Tanpa Hisab Dan Tanpa Azab Manusia Pun Bertanya Tanya Apa Amalan Yang Bisa Membuat Orang Masuk Kedalam Surga Tanpa Hisab Dan Tanpa Azab Di antara Mereka Ada Yang Berkata Mungkin Itu Adalah Orang Yang Menyertai Nabi Senantiasa Bersama Nabi Sebagian Lain Menyangka Mungkin Mereka 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 Orang Yang Terlahir Di Dalam Islam Dan Mereka Tidak Berbuat Syirik Sedikitpun Dan Mereka Saring Berbicara Satu Sama Lain Bertanya Tanya Kemudian Nabi S.A.W. Keluar Dan Mengabarkan Kepada Mereka Tentang Orang Orang Yang Dijamin Masuk Kedalam Surga 70.000 Orang Masuk Kedalam Surga Allah S.W.T Tanpa Hisab Dan Tanpa Azab Akan Kita Lanjutkan Mengenai Pembahasan Ini Setelah Berikut Ini Insya Allah Bismillah Alhamdulillah Assalamuala Rasulillah Yang Mabadu Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Kita lanjutkan Setelah Nabi S.A.W. Keluar Dan Mengabarkan Kepada Para sahabat Pada waktu itu Yang bertanya-tanya Mengenai 70 orang Atau 70.000 Orang Yang Masuk Kedalam Surga Tanpa Hisab Dan Azab Nabi pun Akhirnya Mengatakan Mereka itu Adalah Orang-orang Yang Tidak Minta Rukyah Tidak Juga Minta Dikai Yaitu Pengobatan Dengan Besi Panas Diletakkan Pada Daerah Yang Sakit Kemudian Mereka Adalah Bukan Orang-orang Yang Bertatoyur Beranggapan Sial Dengan Melihat Ini Atau Itu Dan Mereka Adalah Orang-orang Yang Sempurna Di Dalam Tawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Mereka Mereka Sipat Penghuni Surga Tanpa Hisap Dan Azab Maka Berdirilah Seorang Sahabat Ibnu Mihsan Fakal Fakal Uda Uda Allah Ayyaja'alani Minhum Ya Rasulullah Berdo'alah Kepada Allah Agar Allah Jadikan Aku Bagian Daripada Mereka 70 ribu Orang Tadi Maka Nabi Mengatakan Kamu Bagian Daripada Mereka Kemudian Berdiri Orang Yang Lain Dan Berkata Sama Seperti Perkataan Ukkasa Uda Allah Ayyaja'alani Minhum Wahai Rasulullah Berdo'alah Kepada Allah Agar Allah Jadikan Saya Bagian Daripada Mereka Maka Rasulullah S.A.W. Mengatakan Ukkasa Telah Mendahulimu Hadis Yang Panjang Ini Isinya Adalah Tahkiku At-Tahid Siapa Yang Mentahkik Mengimplementasikan Tahid Itu Dia Akan Masuk Kedalam Surga Allah S.W.T. Tanpa Hisap Ya Tentunya Dengan Melakukan Sifat-sifat Yang telah Kita Sebutkan Tadi Di Dalam Hadis Di Antara Fa'idah Yang Bisa Kita Petik Ya Daripada Hadis Yang Panjang Ini Yang Pertama Adalah Keutamaan Para Salab Bahasanya Mereka Ketika Melihat Salah Satu Tanda Langit Mereka Tidak Menyangkanya Itu Hal Biasa Tetapi Itu Adalah Salah Satu Tanda Tanda Kehususan Allah S.W.T. Fa'idah Yang Selanjutnya Hirsus Salaf Alal Ikhlasi Wasidati Ibti'adihim Anir Riyah Semangatnya Para Salab Di Dalam Keikhlasan Dan Mereka Sangat Jauh Daripada Perbuatan Riyah Yang Selanjutnya Fa'idah Yang Bisa Kita Simpulkan Talabul Hujjati Ala Sihat Mencari Hujjah Di dalam Benarnya Suatu Pendapat Dan Semangatnya Para Salab Dalam Menjaga Dalil Ini Mengajarkan Kepada Kita Ketika Ingin Melakukan Suatu Amalan Suatu Ibadah Maka Kita Minta Mana Dalilnya Karena Asal Daripada Ibadah Al-Aslu Fil Ibadah Atau Kif Tidak Tidak Boleh Beribadah Sampai Datang Dalil Sampai Datang Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Dari Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Dalam Hadis Tadi Kita Nampak Mereka Bersemangat Mencari Dalil Mana Dalilnya Sebagaimana Kita Sebutkan Tadi Tadkala Seorang Sahabat Melakukan Rukyah Dia Berkata Dari Mana Kau Dapatkan Siapa Yang Mengajarkan Melakukan Hal Tersebut Seorang Sahabat Atau Seorang Tadi Kemudian Kau Muslimin Rahimani Rahimakum Allah Fa'idah Selanjutnya Masyru'iyyatul Lukuf Indad Dalil Wal'amal Bil'ilmi Wa'anna Man Amila Bima Ballaghahu Fa'ada Ahsana Disyariatkannya Berhenti Pada Dalil Dan Beramal Dengan Ilmu Kala Ada Dalil Kita Lakukan Tidak Ada Dalil Maka Kita Berhenti Dan Barang Siapa Yang Telah Melakukan Beramal Sesuai Yang Telah Dia Pelajari Maka Dia Telah Berbuat Baik Kemudian Fa'idah Yang Selanjutnya Tabeli Gul'ilmi Ditalattuf Wa Hikmah Menyampaikan Ilmu Dengan Hikmah Dan Dengan Perlahan Dengan Pelan Dengan Halus Kemudian Yang Selanjutnya Ibahatul Rukyah Diperbolehkannya Rukyah Tetapi Jelas Di dalam Hadis Tadi Dijelaskan Bahasannya 70 ribu Orang Masuk Ke dalam Surga Tanpa Hisab Dan Azab Mereka Adalah Orang-orang Yang Tidak Minta Dirukyah Tidak Meminta Kepada Orang Lain Untuk Merukyah Dirinya Tetapi Seseorang Bisa Merukyah Dirinya Dan Itu Lebih Utama Kemudian Yang Selanjutnya Irshadu Man Akhada Bishay'in Mashru' Ilama Hua Afdalu Minhu Ada Petunjuk Disini Bahwasannya Tadkala Seseorang Ingin Mengambil Sesuatu Yang Disyariatkan Agar Mengambil Dari Yang Lebih Baik Memilih Mana Yang Paling Terbaik Kemudian Yang Selanjutnya Keutamaan Nabi kita Muhammad Di mana Ditampakkan Allah Menampakkan Nabi kita Disebutkan Para ulama Ini Terjadi Dalam Peristiwa Isra Dan Nyarat Ditampakkan Umat Umat Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Fa'idah Yang Selanjutnya Bahwasannya Nabi-Nabi Itu Berbeda-beda Pengikutnya Sebagaimana Telah kita Sebutkan Tadi Ada Nabi Yang Bersamanya Tidak Sampai Sepuluh Orang Ada Nabi Yang Bersamanya Satu Orang Atau Dua Orang Bahkan Ada Nabi Yang Tak Ada Pengikutnya Sama Sekali Kemudian Fa'idah Yang Kita Petik Ada Bantahan Bagi Orang-orang Yang Berhujjah Dengan Mayoritas Bahwasannya Mayoritas Selalu Benar Maka Tidak Para Nabi Sebagian Mereka Tidak Ada Pengikutnya Kemudian Yang Selanjutnya Wajib Mengikuti Kebenaran Walaupun Sedikit Pengikutnya Intinya Kau Muslimin Dalam Hadis Ini Nabi S.A.W. Menyebutkan Orang Yang Benar-benar Mengimplementasikan Tauhid Dengan Tidak Meminta Rukyah Dan Tidak Melakukan Kai Pengobatan Dengan Besi Panas Dan Juga Tidak Bertatoyur Dan Bertawakal Kepada Allah Ini adalah Sifat-sifat Orang Yang Akan Mendapatkan Kesempatan Masuk Kedalam Surga Allah S.W.T. Tanpa Hisab Dan Tanpa Azab Semoga Kita Menjadi Orang-orang Yang Benar-benar Mengimplementasikan Tauhid Ini Di Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Agar Kita Masuk Kedalam Surga Allah S.W.T. Tanpa Hisab Dan Tanpa Azab Tentunya Itulah Yang Kita Inginkan Sebagai Seorang Manusia Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Kajian Kali Ini Semoga Kita Bisa Mengambil Faidah Dan Kita Terapkan Di Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Waakhiru Da'wanan Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A Sin Sin T T